Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Dan selalu dilimpahkan rejeki Amin Para sahabat Hari ini saya akan menanam Nanas Nanas jenis madu Nah yang pertama kali harus kita siapkan Tentunya adalah Benihnya atau bibitnya Untuk mencari bibitnya gampang Jika para sahabat Membeli nanas jenis madu Minta saja sama banknya Tunasnya Jadi di atas nanasnya Di atas buah nanasnya itu Ada tunasnya seperti ini Dan minta di hotel saja Nah itu bisa kita tanam Jadi sangat gampang sekali untuk menanam Nanas ya para sahabat Nah selain tunas ini Atau benihnya atau bibitnya Tentunya para sahabat juga harus menyiapkan Media tanamnya Karena ini menggunakan hidropodik Jadi saya menggunakan Media tanamnya adalah Arang sekam Dan kokopit Namun Saya menggunakan sistem Wig Atau sumbu Nah ini sudah saya payah sangi Sumbunya ya para sahabat Jadi nanti tinggal tanam saja Yang terpenting adalah Bahwa Penggunaan Media tanam ini Sesuai dengan Apa memang Peruntukannya Artinya kalau kita mau menanam hidropodik Media tanamnya Ya untuk nanas Bisa menggunakan Kokopit Dan Arang sekam ya para sahabat Ini Jadi Nanti Ketika Sudah saya tempatkan Di ember Ya Sebagai tandunnya Nah ini Apa Sumbunya bisa Kapiler Dan membasahi Media tanaman yang ada di atas Ini ya para sahabat Jadi Ini juga salah satu Untuk memudahkan Para sahabat Menanam tanpa Menyeram setiap hari Para sahabat Nah seperti apa Menanamnya Seperti ini Para sahabat ya Jadi yang bagian bawahnya Para sahabat ya Bagian bawahnya itu Harus kita bersihkan dulu Nah Ini fungsinya Adalah Untuk Mempercepat Pertumbuhan akar Para sahabat ya Jadi Kita bersihkan ini Kira-kira Nanti Satu senti ya Nah ini Seperti ini sahabat Benar-benar Tinggal Nyopot-nyopotin aja Nah ketika Kita membersihkan Tunas ini Dari daun-daun yang kecil ini Itu Disitu sudah terlihat Bakal Tumbuh akar Para sahabat Ya Ini namun Tidak saya ajum Para sahabat Nah ini sudah cukup Seperti ini Tinggal kita Tanamkan ke Media tanamnya Para sahabat ya Sekali lagi Saya disini Menggunakan Sistem WIC Para sahabat Juga Menggunakan BBS Dark Bucket System Namun tetap Saya pakaiin Sumbu Supaya apa Para sahabat Supaya Saya tidak perlu Menempatkan Untuk Selang PE nya Itu langsung Ketanaman Karena Dugaan saya Kalau langsung Saya tempatkan Selang PE nya Ini akan Menjadi Becek ya Dan Pastinya Sepertinya Nanti akan Busuknya Makanya Saya menggunakan Sistem Kapiler Aja Tersumbu Dan untuk DBS nya Selang PE nya Tidak langsung Saya kenakan Di media tanamnya Namun Dimasukkan Ketempat Penampungannya Seperti apa Para sahabat Nah ini Untuk Nanamnya Kayak gini Para sahabat Jadi Pastikan Bahwa media Tanamnya Sudah Cukup Lalu Ya sudah Seperti Sahabat Menanam Jenis tanaman Apapun Gampang Jadi tinggal Kita Tepatkan Posisinya Yang pas Baru kita Beri media Tanam lagi Sehingga Tanaman tersebut Atau Nanas ini Ya sudah Tertutup Ya Sepertinya Untuk bagian akar Yang tadi Ya para sahabat Nah ini Yang DBS nya Nanti akan Saya tempatkan Beberapa Nanas Ya Untuk sistem DBS Namun Sekali lagi Tidak langsung Ke media Tanamnya Kalau yang ini Adalah sistem Wig Ini yang Saya gunakan Untuk menanam Anggur Para sahabat Ya Nah ini Sahabat bisa Lihat Itu akarnya Jadi Jangan Khawatir Kalau menanam Apapun Terus Nanti Akarnya Menjadi busuk Nah tidak Para sahabat Ya itu Contohnya Anggur saja Juga tidak Mengalami Pembusukan Nah Untuk Nanas ini Para sahabat Insya Allah Kalau Nanti Berbuah Itu Kira-kira Sekitar Tiga bulanan Ya para sahabat Tiga bulanan Baru Berbuah Nah ini Sekarang Akan saya Tempatkan Untuk Yang DBS nya Nah Untuk DBS nya Seperti ini Sahabat Jadi Untuk Airnya Air nutrisinya Itu tidak Saya Taruh di Media tanaman Jadi Langsung ke Penampungan Di embernya Sini ya Sahabat Nah nanti Dari ember Penampungan Ini Akan Diserap Nutrisinya Melalui Sungguh Dengan Sistem Kapiler Tentunya Nah Seperti ini Sahabat Nah Saya Terlalu Jadi Selang PE nya Langsung Tidak Mengenai Sekali lagi Ke Media tanam Padahal Kalau untuk DBS Memang Seperti itu Harus Langsung Ke Media tanam Atau Ke Tanam Nah Ini Saya Menggunakan Sistem Dua Sistem Jadi DBS Dan WIC Ya Para sahabat Karena Sepertinya Kalau tanaman Anas Ini Tidak Perlu Terlalu Pecek Nanti Ada Beberapa Tanaman Anas Sini Yang Akan Saya Tempatkan Di DBS Oh ya Para sahabat Selain DBS Dan Tentunya Sistem WIC Ini Saya Juga Menggunakan Poly Bag Ya Para sahabat Jadi Saya Tanam Di Poly Bag Nah Untuk Yang Poly Bag Tentunya Adalah Semi Hidroponik Sahabat Nah Untuk DBS Ini Tentu Para Sahabat Sudah Tahu Ya Jadi Notis Nutrisnya Akan Balik Lagi Ke Penampungan Yaitu Tandonnya Yang Nanti Akan Terus Sirkulasi Dari Tandon Balik Lagi Ketanaman Ya Sehingga Tidak Tidak Ada Nutris Yang Terbuang Oke Gitu Ya Para sahabat Ini Untuk Yang Sistem DBS Ini Untuk Nanas Madu Ini Memang Membutuhkan Apa Waktu Yang Agak Lama Untuk Pembuahannya Saya Pernah Nanam Itu Tiga Bulan Dan Mudah-mudahan Nanas Yang Saya Tanam Ini Juga Sama Seperti Yang Sudah Saya Tanam Sebelumnya Yaitu Tiga Bulan Sudah Berbuah Ini Murni Hidroponik Karena Saya Menggunakan Media Tanamnya Arangsekam Dan Kokopit Beda Dengan Yang Nah Ini Jadi Yang Ini Adalah Menggunakan Wig Namun Semi Hidroponik Kenapa Ya Karena Di atasnya Menggunakan Media Tanam Arangsekam Kokopit Tanah Dan Kohe Ya Para Sahabat Jadi Murni Untuk Tanaman Tabulapot Namun Saya Beri Sumbu Sehingga Disini Terjadi Kolaborasi Yaitu Semi Hidroponik Ya Para Sahabat Intinya Memudahkan Para Sahabat Untuk Tidak Menyiram Setiap Hari Dan Yang Kemarin Saya Tanam Itu Sudah Tumbuh Ya Para Sahabat Itu Ada Daun Salam Ada Yang Di sebelah Tanah Yaitu Delima Dan Sudah Numbuh Nah Ini Yang Untuk Nanas Nanas Jadi Media Tanam Bukan Media Tanam Hidroponik Jadi Media Tanam Semi Hidroponik Jadi Media Tanam Khusus Untuk Tabulapot Demikian Para Sahabat Mudah-mudahan Ini Menginspirasi Bagi Para Sahabat Untuk Menanam Apa Saja Menggunakan Hidroponik Ataupun Semi Hidroponik Di Pekarangan Di Tempat Yang Paling Speed Akhir Kata Bila Ada Kata Yang Berkenan Saya Mohon Maaf Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh